Sebanyak 133 orang Kepala Desa yang terpilih pada pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak bulan Juli di 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas dilantiknya dan diambil sumpahnya oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati pada Senin 29 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Ben Brahim mengucapkan selamat atas dilantiknya Kepala Desa yang baru ini, serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, para kandidat Kepala Desa, dan seluruh masyarakat pemilih yang telah melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa secara baik, aman, dan lancar. Ben meminta kepada Kepala Desa terpilih ini begitu pulang ke desa masing-masing untuk melakukan konsolidasi yang artinya merangkul lawan sekarang menjadi saudara. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi rival, tetapi yang ada mari bersama menyatu untuk membangun desa. Lebih jauh dipaparkan Ben, penyelenggaran pelantikan Kepala Desa terpilih merupakan hasil dari seluruh tahapan Pilkade Serentak tahun 2022 di 155 desa di Kabupaten Kapuas pada bulan Juli lalu. Orang nomor satu di Kabupaten Kapuas itu pun berpesan kepada para camat agar mengkoordinirkan Kepala Desa Lurah sehingga menjadikan suatu kecamatan yang betul-betul menyatu dengan seluruh masyarakatnya untuk menuju rukun damai dan masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan dana desa, Ben Berahi meminta agar pemanfaatannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa dalam penyusunan APBD desa. Kita bersyukur sudah melakukan perhentikan Kepala Desa, sebanyak 133 orang dan kita lihat sendiri rata-rata anak muda dan banyak yang S1 jadi sudah tentu membawa harapan kita ke depan agar pemanfaatannya didi, didi semakin baik dan bermanfaat untuk masyarakat kita ini yang kita harapkan ke depan dan tadi saya sudah menuruskan untuk penyusunan APBD desa tidak lagi dilakukan di desa-desa masing-masing Ben Berahim pun berpesan kepada 22 orang Kepala Desa yang belum dilantik agar mengikuti proses yang sedang berjalan mana yang lolos sesuai ketentuan maka akan segera dilantik Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah ini Bupati Kapuas Ben Berahim S. Bahad didampingi oleh Ketua TP PKK Kapuas yang juga anggota DPR RI Dapil Kalteng Ari Egahtni yang juga selaku Bunda Paut Kapuas Turut hadir juga Wakil Bupati Kapuas H.M. Nafiah Ibnor Sekda Kapuas Sebtedi Ketua DPRD Kapuas Ardian Syah Ketua GOW Kapuas Hajah Asmah Nafiah Ketua DWP Kapuas Apolonia Jajaran Forkopimda Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Rohaniawan Para Kepala Desa yang dilantik Bunda Paut Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Serta Tamu Undangan Dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Ali Surahman, AI News melaporkan